Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Pemirsa untuk klunya adalah di tengah tekanan terhadap pendekargaan saham kabungan di sepanjang perdagangan hari ini, emiten atau saham ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan dan kondisi ini sudah terjadi di beberapa hari perdagangan terakhir. Di mana saham emiten Batubara PT Bayan Resources TBK atau BYAN terpantau masih melesat pada perdagangan sesi pertama Selasa pasca melakukan stock split. Bahkan BYAN menjuarai saham-saham berkapitalisasi pasar jumbo di saat mayoritas saham BICAP sedang mengalami koreksi yang cukup dalam. Pada penutupan perdagangan sesi satu hari ini, saham PT Bayan Resources TBK atau BYAN sudah melonjak hingga 9,21 persen menjadi Rp14.825 per unit saham. Bahkan di sepanjang sesi satu hari ini, saham BYAN menyentuh level tertinggi pasca stock split dilakukan di level Rp16.275 per unit saham. Saham BYAN sudah melesat selama tiga hari terakhir sejak stock split diterapkan pada Jumat pekan lalu. Sebelum pelaksanaan stock split, harga saham BYAN pada saat akhir CUM dipasar reguler dengan nilai nominal lama Rp100 per unit saham. Tanggal 1 Desember 2022 tercatat di harga Rp94.500 per unit saham. Dan sempat menjadi saham dengan harga nominal tertinggi saat itu. Setelah dilakukan stock split, maka harga saham BYAN mencapai Rp9.450 per unit saham. Bahkan pada hari ini, saham BYAN menjuarai saham-saham berkapitalisasi pasar jumbo di saat mayoritas saham BICAP tersebut sedang mengalami koreksi yang cukup parah. Saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto terkoreksi paling dalam 6,5 persen ke posisi Rp115 per unit. LKM terkoreksi 5,47 persen ke posisi Rp3.630 per unit disusul BBNI dengan koreksi 2,5 persen ke Rp9.550 per unit. Sementara BYAN melesat 8,47 persen ke level Rp14.725 per unit. Berbagi sumber, Aidex Channel. Kita akan coba lihat detail secara teknikalnya pemirsa pergerakan sambian di sepanjang perdagangan hari ini atau BYAN dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di Rp13.600 dan Rp13.575. Kemudian langsung mengalami peguatan yang cukup signifikan di Rp16.275 dan tampaknya ini merupakan level intraday tertingginya hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pada pukul 10, penguatannya sudah lebih ke arah terbatas dan meninggalkan level Rp16.000 di Rp15.100 dan bahkan di penutupan sesi pertama pada siang tadi Rp15.000 sudah kembali ditinggalkan oleh BYAN di Rp14.825. Namun di pembukaan sesi kedua, level Rp15.000 kembali disentuh oleh BYAN. Saya akan sampaikan posisi penutupan di sesi kedua hari ini BYAN masih mengalami penguatan yang cukup signifikan di 7,73% maksud kami dan ditutup di bawah level Rp15.000 tepatnya di Rp14.625. Dan di sepanjang perdagangan hari ini level terendah di Rp13.575 sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di Rp16.275. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BYAN dalam beberapa bulan terakhir pemirsa dengan memasukkan nominal harga, nominal stock split-nya ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan hari ini di Rp15.000 dan tadi jempat tertinggi di Rp16.275. Selain stock split, kinerja mereka di kuartal ketiga di 2022 juga cukup bagus seiring juga dengan kenaikan harga komunitas batubara global. Nah bagaimana dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dengan indikator yang pertama dari posisi price to ending ratio atau PER dari BAN di kisaran Rp14.94 kali, PSR-nya di Rp7.26 kali, PBV-nya di Rp13.86 kali, sementara VCFR di kisaran Rp15.96 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini perisi untuk jangka pendek, jangka pendek, ataupun juga untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali sesaat lagi.